Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Hingga suatu ketika, kehidupan Kartolo terguncang saat ia jatuh sakit. Putrinya bernama Sari yang tinggal bersama mantan istri Kartolo di Jakarta, datang untuk merawatnya. Kedatangan Sari membawa perubahan besar. Kecantikannya menarik perhatian keempat mahasiswa kos di sana. Mereka semua berusaha untuk mendapatkan hati Sari. Di sisi lain, terdapat seorang laki-laki bernama John. Ia merupakan anak dari Ning, sekaligus teman masa kecil Sari. Melihat kedatangan sahabatnya itu, John merasa senang dan sering menemui Sari di kos tempatnya tinggal. Persaingan keempat anak kos Kartolo semakin memanas. Bahkan John pun tak boleh lagi datang menemui Sari karena persaingan antara empat mahasiswa itu. Di tengah situasi itu, Kartolo kembali jatuh sakit. Sakit yang dideritanya makin parah dan membuatnya dilarikan ke rumah sakit. Lalu, bagaimanakah kelanjutan kisahnya? Siapakah nantinya yang berhasil mendapatkan hati Sari? Dan apakah Kartolo bisa sembuh dari sakit yang dideritanya?